Ibu, Ibu, sini cepetan Bismillahirrohmanirrohim Ada apa? Tolong ambilkan HP Bapak Baik Pak, tunggu sebentar ya Bismillahirrohmanirrohim Tiap hari itu aja yang dibaca, gak capek apa? Bismillahirrohmanirrohim Ini Pak HPnya Bu, kenapa sih mau apa-apa selalu baca itu-itu aja? Baca pasmala maksud Bapak? Ya itu Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita Agar membaca pasmala sebelum memulai segala sesuatu Emang apa manfaatnya? Membaca pasmala bisa mendatangkan kebaikan dari Allah Begitu juga dapat menjauhkan dari segala bentuk kejahatan Baik itu dari syaitan ataupun makhluk lainnya Masa iya sih? Insya Allah Ada lagi yang perlu saya bantu Pak? Gak ada Nanti kalau butuh aku panggil lagi Baik Pak Bismillahirrohmanirrohim Dia terlalu yakin dengan bacaannya Baiklah mari kita buktikan Biar dia merasa malu setelah tahu bacaannya itu sama sekali tidak berguna Pertama-tama Akan aku minta dia menyimpan dompetku Bu Simpan dompetku Jangan sampai ada yang tahu Kalau hilang kamu yang kusalahkan Baik Pak Bismillahirrohmanirrohim Lalu aku diam-diam akan mengintip Dimana dia menyimpan dompetnya Setelah dia pergi Aku akan ambil dompetnya dan membuangnya Lalu aku akan pura-pura meminta kembali dompetnya Bu Tolong ambilkan dompetku Baik Pak Bismillahirrohmanirrohim Dia pasti bakal kaget karena dompetnya hilang Lalu dia sadar kalau bacaannya sama sekali tidak berguna Bismillahirrohmanirrohim Satu Dua Tiga Alhamdulillah Dompetnya masih ada Kok bisa? Karena Allah subhanallahu ta'ala Telah mengutus malaikatnya untuk mengambil dompet itu Dari tempat yang kamu buang Dan mengembalikannya ke tempat semula Sungguh? Yah Semua itu karena bacaan basmala istrimu Dengan sepenuh hati Dan ikhlas karena Allah Astagfirullah Jadi apa yang disampaikan oleh istriku itu adalah kebenaran